Tujuan Anda adalah perlindungan jangka panjang hutan mangrove yang telah dipulihkan. Namun, memastikan keberlanjutan perlindungan seringkali menjadi tantangan ketika proyek telah berakhir. Memastikan keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan sepanjang proyek restorasi sangatlah penting. Itulah sebabnya restorasi mangrove secara ekologis merupakan pendekatan yang inklusif. Jika hutan mangrove ditebang oleh manusia, hal ini dapat dengan mudah terjadi lagi. Contohnya, untuk mendapatkan pendapatan atau karena mereka membutuhkan kayu untuk bangunan atau arah. Oleh karenanya, memutus siklus kerusakan hutan mangrove dan penurunan penghasilan masyarakat menjadi solusinya. Mengembangkan kegiatan mata pencarian yang mendapat manfaat dari hutan mangrove yang sehat. Hal ini memperkuat manfaat ekonomi kegiatan restorasi dan mencegah reklamasi di masa mendatang. Bekerja sama dengan masyarakat untuk menciptakan kegiatan penghidupan berkelanjutan seperti budidaya lebah madu, budidaya tiram, atau budidaya tambak yang ramah terhadap hutan mangrove. Anda dapat memperkenalkan tungku hemat energi untuk mengurangi penebangan kayu dan membangun area hutan yang berkelanjutan untuk sumber bahan bakar yang dapat diandalkan. Sekolah lapangan pesisir merupakan metode pelatihan yang efektif untuk membangun keterampilan masyarakat dalam belajar teknik-teknik baru. Misalnya, untuk memperkenalkan praktik budidaya tambak yang lebih ramah terhadap mangrove. Cara yang efektif adalah dengan memberikan dukungan finansial dan teknis untuk mengembangkan sistem mata pencaharian yang lebih berkelanjutan. Sebagai imbalan atas keterlibatan aktif dalam konservasi dan pemulihan hutan mangrove. Pendekatan Biorights yang dikembangkan oleh Wetlands International telah menerapkan hal ini. Anda dapat melibatkan kaum muda melalui program pendidikan tentang konservasi dan pemulihan hutan mangrove. Libatkan pemerintah daerah untuk mendukung dan mempertahankan pemulihan melalui kebijakan, perencanaan, dan anggaran. Misalnya, kepemilikan tanah dan hak guna perlu ditetapkan untuk jangka panjang. Berdayakan anggota masyarakat untuk terlibat dalam dialog kebijakan di desa, kabupaten, dan tingkat lainnya, termasuk dalam perencanaan pesisir. Selalu pantau lokasi Anda dan sesuaikan strategi dan anggaran restorasi sesuai kebutuhan. Hal ini penting karena terkadang segala sesuatunya mungkin tidak berjalan sesuai rencana. Sayangnya, proyek restorasi cenderung dipantau selama 2 hingga 3 tahun karena sumber daya tidak tersedia di luar masa pendanaan proyek. Penggunaan data penginderaan jauh, seperti melalui Global Mangrove Watch, untuk melihat perubahan dan kondisi lapangan adalah salah satu solusinya. Melibatkan masyarakat untuk memantau parameter dasar merupakan pilihan lain yang berbiaya rendah, serta melibatkan universitas untuk pemantauan yang lebih mendalam. Sebaiknya juga melibatkan pemerintah dan masyarakat dalam penganggaran dan perencanaan untuk pemantauan jangka panjang. Dalam restorasi mangrove secara ekologis, pengukuran keberhasilan tidak dilakukan berdasarkan jumlah bibit atau pohon yang telah ditanam. Melainkan, pengukuran keberhasilan berdasarkan, kembalinya kondisi yang sesuai untuk mangrove, seperti hidrologi, pertumbuhan dan keanekaragaman mangrove. Kembalinya keanekaragaman hayati, dan kembalinya jasa ekosistem seperti perlindungan dari banjir dan mata pencaharian. Hindari mengklaim kesuksesan berdasarkan tingkat kelangsungan hidup jangka pendek. Meskipun vegetasi dapat tumbuh kembali dalam 5 tahun, jasa ekosistem mungkin memerlukan waktu puluhan tahun untuk pulih sepenuhnya. Sekarang, sebelum Anda memulai proyek restorasi mangrove, tunggu sejenak sebelum Anda menanam. Baca pedoman praktik terbaik untuk restorasi mangrove. Pedoman ini menawarkan praktik terbaik untuk desain, pendanaan, dan implementasi guna memastikan keberhasilan jangka panjang. Semoga proyek restorasi Anda berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.